Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau nanya Gimana pandangan Ustaz Tentang golongan asa wajah Yang meyakini bahwa golongan mereka saja Yang masuk surga Padahal golongan lain-lain pun berpendapat seperti itu Ustaz Gimana Ustaz penjelasannya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Meyakini diri sendiri Dan saudara-saudara Yang sekepercayaan Sependapat Pasti masuk surga Itu adalah keyakinan yang baik Yang penting disertai Dengan amal salih Akidah yang Bagus, yang benar Dan juga ibadah Yang Baik dan benar Lalu berkeyakinan InsyaAllah Pasti masuk surga itu bagus Bagus Bahkan dianjurkan demikian Dimana Allah mengatakan La taqnatu min rahmatillah Tidak boleh putus asa Dan harus terus berharap Dan husnuzan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sudah berbuat Dengan semaksimal kemampuan Berbuat yang diridai oleh Allah Lalu kemudian yakin Masuk surga Itu sangat bagus Yang masalah Dan masalah besar Dan sangat-sangat tercelah Adalah Meyakini orang lain Masuk neraka Itu yang tidak baik Kalau yakin masuk surga Harus bagus Yang penting juga Sesuai dengan apa yang dia lakukan Tetapi Nyapain harus orang lain Diyakini masuk neraka Alias Cuma sendirian tok Yang masuk surga Yang lain tidak Nah ini masalah besar Ketika anda meyakini bahwa Misalnya saya Saya lah Dosa anda Saya meyakini Istri saya paling cantik Oh bagus Malah harus Harus Oke silahkan Tidak masalah Tetapi Kalau sampai Istri orang lain Saya bilang jelek Istri ini jelek Istri jelek Hanya istri saya yang cantik Nah itu masalah besar Jadi tidak usah lah urus Kalau orang lain Urus diri sendiri Ya Dan Kalau kita husnuzan Kepada Allah Harusnya Kita juga husnuzan Kepada semua Hamba-hamba Allah Dan makhluk-makhluk Allah Kenapa kita tidak husnuzan Kepada yang lain Bahwa yang lain juga Adalah hamba-hamba yang baik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita wajib juga husnuzan Kepada Allah Kalau kita bilang diri sendiri Yang masuk surga Yang lain tidak Itu berarti kita husn Kita husnuzan Kepada semua orang lain Dan itu adalah Dilarang oleh Allah Dimurkai oleh Allah Dan dengan sebab Suhuzan itu Maka otomatis Kita pun tidak Jadinya tidak pantas Akhirnya Memasuki Apa namanya Surganya Allah Karena itu Silahkan meyakini Dan itu bagus Tetapi tidak boleh Kita meyakini Walaupun Tukang maksiat Sekalipun Ada orang Ini muslim Maksiat ada kerjanya Tidak boleh kita Mengatakan ini Penghuni neraka Neraka bukan Milik Anda Allah subhanahu wa ta'ala Jika berkehendak Mengampuninya Maka Dia Akan masuk surga Dan Allah Jika berkehendak Menggugurkan Semua ibadah kita Maka gugur seketika Dan dimasukkan ke neraka Ada seorang Wali Allah Namanya Sheikh Badruddin Al-Hasani Ulama Syam Pernah berjalan Di satu jalan Lalu didatangi Oleh seorang Yang mengatakan Aku mencintaimu Wahai Sheikh Lalu bersalaman Cium tangan Apa kata Sheikhnya Saya juga mencintaimu Begitu dia pergi Ajudan Atau barangkali Yang mengiringi Sheikh ini Membisiki Sheikh itu Wahai Sheikh Yang tadi itu Yahudi Yang tadi itu Yahudi Bukan orang Muslim Seperti kita Apa kata Sheikh ini Siapa yang Menjamin Dia akan Yahudi Sampai Akhir hayatnya Dan siapa Yang menjamin Anda Tetap Islam Sampai Akhir hayat Anda Itulah Akhlak Orang-orang Salih Yang Huznuzan Karena betul-betul Tulus Huznuzannya Kepada Allah Maka Dia pun Menjadi Sangat Menjaga Zannya Yang selalu Huznuzan Kepada Semua Hamba-hamba Allah Mudah-mudahan kita juga termasuk Orang-orang yang Selalu Huznuzan Kepada Allah Dan juga Huznuzan Kepada semua Hamba-hamba Allah Amin Ya Rabbal Alamin Kepada Allah